Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Kharyl Anwar Official Hari ini saya akan menceritakan Keseharian seorang pekerja sawit Dan saya ini berprofesi sebagai karyawan Karyawan itu Yang diperlukan dalam perusahaan itu Adalah Tenaga Tenaga Hanya tenaga Kalau skill Dan kecerdasan itu Untuk diri masing-masingnya Kalau kita cerdas dan skill Bagus Maka kita akan mudah dalam bekerja Skill itu Kita dapat Karena kita Setiap hari bekerja Rutin Kenapa saya bilang Didapat dari hasil Bekerja yang rutin Karena Ada dalam pepatah Kata orang-orangnya Orang itu terbiasa Karena dia sudah biasa Kan begitu Kalau orang yang belum terbiasa Maka dia akan canggung Kalau dia sudah terbiasa Maka dia Sudah Walaupun dia sambil pejam mata Ibarat Ini ibarat kan Walaupun dia pejam mata Maka Dia akan mudah Melakukan pekerjaannya Karena dia sudah terbiasa Orang yang sudah terbiasa itu Kita bekerja disini Tapi Dia sudah Memprediksi Ke pekerjaan selanjutnya Jadi ini Sekedar Kerja sebentar Tapi Di otak Sudah kesana Sudah bisa Memikirkannya disana Ketika dia kesana Ke pokok berikutnya Maka Dengan mudah Karena Sebelum kita bekerja Kita lirik ini dulu Lirik yang kedua Nah Begitu Jadi Yang pertama kita kerjakan Yang kedua kita sudah Memproses Begitu ya Itu sedikit saja Dari saya Biar Cepat Agar dapat skill Dan yang Kedua Supaya skill kita Banyak itu Adalah Kita mempelajari Gerak-gerak kita Kalau begini Kita gak dapat banyak Agak lebih sulit Maka Kita harus ubah Gaya Yang lain Jangan itu Itu saja Oke Dan skill berikutnya Itu Datang dari Peralatan yang Tajam Misalnya Egrek yang Tajam Saya sudah Membuktikan Egrek yang Lebih Bagus Dan yang biasa Itu kalau Yang lebih Bagus Kualitasnya yang Bagus ya Saya gak bicara Harga Kualitas yang Bagus itu Pekerjaan Lebih cepat Dan agak Lebih kurang Semakin Semakin bagus Peralatan Egrek kita Atau Dodos Atau Apapun Maka Semakin Baik Pekerjaan Kita Atau Semakin Tajam Semakin Baik Begitu Dan Kualitas yang Bagus Itu Biasanya Lama Baru Tumpul Disitu ya Menurut Pengalaman Saya Dan Dan yang Berikutnya Adalah Yang Memperbagus Skill kita Itu Adalah Safety Terutama Paling Utama Helem Dan Sepatu Sepatu Untuk Agar Kita Enggak Agar Kaki Kita Enggak Berbahaya Kena Apapun Kena Rumput Kena Duri Dan Helem Pekerjaan Peroning Ataupun Panen Itu Yang Paling Berbahaya Adalah Pelepah Kelejatuhan Keatas Kita Enggak Tahu Kalau Kita Lagi Apas Saya Sering Kena Pelepah Untung Masih Ada Helem Karena Kenapa Kepala Kita Harus Dikasih Helem Karena Kepala Kita Ini Lontan Lemah Oke Otak Kita Itu Adalah Bagian Yang Terlunak Jadi Helem Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Dan Kita Yang Keberikutnya Pekerja Sawit Itu Adalah Harus Percaya Diri Kalau Kalau Kita Yakin Kita Bisa Menyelesaikan Maka Waktu Berapa Jam Pun Kita Selesaikan Tidak Jadi Masalah Oke Kita Harus Percaya Diri Berikutnya Kita Harus Fokus Fokus Dalam Bekerja Agar Terhindar Dari Bahaya Dan Yang Berikutnya Adalah Seorang Karyawan Itu Harus Membawa Perbekalan Bekal Misalnya Nasi Biasa Saya itu Kalaunya Sudah Jam 10 Jam 11 Itu Pasti Laper Makanya Saya Makan Dulu Kalau Dekat Kalau Dekat Daripada Perumahan Kalau Dekat Daripada Kem Kita Bisa Bulak Balik Kalau Disini Kan Agak Jauh Jadi Kita Harus Bawa Bekal Kenapa Harus Bawa Bekal Karena Tubuh Kita Itu Perlu Nutrisi Kalau Perut Lapar Kita Paksa Maka Tenaga Kita Akan Loyal Oke Dan Yang Berikutnya Adalah Air Putih Air Putih Mengurangi Kita Dehidrasi Kalau 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 Cukup Minum Air Maka Badan Kita Terasa Segar Kalau Kita Kurang Minum Maka Badan Kita Akan Terasa Loyo Kekurangan Air Terasa Loyo Ketika Kita Buang Air Pun Agak Terasa Pedih Itu Sudah Mulai Menunjukkan Gejala Gejala Bahwa Kita Sangat Sangat Kekurangan Air Dan Yang Berikutnya Adalah Jangan Terlalu Banyak Mengkonsumsi Obat-obatan Karena Obat-obatan Ini Sifatnya Candu Kedua Sifatnya Obat-obatan Itu Terkadang Sifatnya Antinyeri Ketika Kita Mengkonsumsi Terus Kita Kuat Ketika Obatnya Sudah Drop Enggak Bereaksi Maka Kita Terasa Lemah Mengentuk Yang Lebih Parah Lagi Itu Kecanduan Oke Kalau Orang Yang Terbiasa Mengonsumsi Obat-obatan Kalau Dia Sudah Kecanduan Maka Dia Akan Sulit Tidak Memakai Obat-obatan Yang Lebih Enak Itu Adalah Alami Enggak Usah Pakai Obat-obatan Pakailah Obat-obatan Di saat Kita Sedang Sakit Atau Mencegah Dari Hal-hal Yang Mencegah Agar Kita Tidak Sakit Begitu Ya Dan Kita Kembali Kemakan Makan Itu Kita Harus Setiap Hari Harus Rutin Semakin Kita Banyak Makan Semakin Kuat Tenaga Ya Oke Intinya Pada hari Ini Ialah Kita Itu Harus Sebagai Seorang Pekerja Kita Itu Harus Selalu Taat Kepada Aturan Taat Kepada Standar Operasional Perusahaan Ini Untuk Pekerja Ya Untuk Pekerja Perusahaan Kalau Untuk Petani Kita Harus Jangan Lupa Minimal Pemakai Helm Dan Sepatu Oke Intinya Pada Hari Ini Ialah Kita Itu Bekerja Harus Percaya Diri Yakin Bahwa Kita Kita Itu Mampu Kalau Kita Tidak Yakin Maka Hati Kita Gelisah Ngeluh Nah Disitu Makanya Kita Harus Yakin Bahwa Kita Itu Mampu Kalau Kita Sudah Yakin Saya Saya Sendiri Pun Yakin Bahwa Anda Bisa Melakukannya Dengan Baik Oke Mungkin Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Memotivasi Bagi Teman-teman Para Pekerja Karyawan Lainnya Saya Sendiri Juga Masih Belajar Untuk Memperbaiki Diri Ya Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh